Halo teman-teman, jumpa kembali di channel saya, Yusinus Nugroho Kali ini saya mau bagikan tips cara memasang action cam di stang motor Nah, untuk bahan-bahannya sendiri ini saya gunakan dari pembelian action cam saya ini, jadi sudah ada aksesorisnya untuk pemasangan di helm, di stang motor dan ada juga untuk pemasangan di bodi motor ya yang saya gunakan ini penjepit, kemudian Nah, untuk ini namanya, apa sih, saya juga anggap begitu paham Biasa sih banyak yang bilang pivot arm ya Ini ada yang panjang juga Panjang ya Panjang Saya pakai hanya 2 aja Kemudian ada ini Baut pengancangnya, sudah ada pegangan Oke, kita coba Pasang ya Di motor Oke ya teman-teman, kita coba Pasang Posisinya biasa sih, saya di stang motor Stang motor ya Tergantung kondisi motor teman-teman ya Bagaimana nanti kita Awalnya kita pakai penjepitnya dulu untuk yang di stang Kita coba pasang dulu Nah, ini diusahakan Jangan dikencengin dulu ya Nanti soalnya kita mau Setting ke kiri atau ke kanan Oke ya Nah, kemudian untuk ini ya Pivot arm Ini yang ukurannya agak panjang Ada juga yang ukurannya yang Lebih pendek ya Jadi saya gunakan yang ini dulu Kemudian untuk penikatnya ya Kemudian kita tambah lagi pivot armnya Disini ya Nah, kemudian untuk kameranya bisa kita taruh di atas Bentar ya Nah, si kameranya Di atas Nah, ini hasilnya jadi seperti ini ya Sebenarnya cukup simple Ini nanti jika sudah selesai semua Di Diarahkan Biasanya sih mengarah ke Area wajah kita ya Belakang ya Jadi kita tinggal menyesuaikan ke arah kameranya Seperti ini ya Sudah jika sudah kita tinggal kencengin ini Ya, penikatnya ya Yang belum kencen kita kencengin lagi Oke, jadi Hanya sampai disitu aja ya Mungkin kalau ada kekurangan Teman-teman bisa share di kolom komentar Oke, terima kasih Semoga bermanfaat Nah, kira-kira Bagaimana hasilnya teman-teman Semoga Tutorialnya Gampang ya Dan gampang dipahami Untuk Pemasangan sendiri sih Berbeda di Setiap kondisi motor ya Karena Beda jenis motor Juga beda jenis Style-nya gitu Tinggal atur aja Intinya sih Kurang lebih sih Bisa Pakai yang seperti ini Atau bisa pakai alat dari Teman-teman yang bisa Yang penting Action game itu menghadap Ke Belakang ya Seperti ini ya Oke ya Oh iya teman-teman Boleh Share Jika ada saran Di Isi ya Di kolom komentar Terima kasih yang udah nonton video saya Terima kasih yang udah Like Yang belum subscribe di channel saya Monggo Silahkan di subscribe ya Teman-teman Kita Kembali lain waktu dengan Tips lagi dari saya Terima kasih Seyikta Jangan lupa Tidak 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 Nek Tidak Tidak Tidak